Halo guys, ternyata ada lho Sebanyak ya, bukan yang sepuluh ya, tapi banyak ciri-ciri mental yang kuat Dan apa mungkin Ratu Adil juga memiliki mental yang kuat Tentunya yang namanya mental itu sangat penting Ada orang yang mentalnya lemah, ada orang yang mentalnya kuat, ada orang yang mentalnya sedangkan Dan apakah kamu juga kategori orang bermental kuat, sedang, atau lemah Cermati ciri-ciri orang yang memiliki mental kuat berikut ini dan jangan di skip Supaya kamu tahu apakah kamu orang bermental lemah, bermental sedang, atau mental kuat Dan saya kira Ratu Adil adalah sosok orang dengan mental yang kuat Berikut adalah ciri-ciri orang yang memiliki mental yang kuat Yang pertama, orang yang memiliki mental kuat, dia mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi Eq-nya tinggi Emosi kecerdasannya tinggi Jadi kecerdasan emosi itu tinggi Jadi orang-orang yang mentalnya kuat, dia memiliki eq yang dominan tinggi Lalu yang kedua, orang dengan mental yang kuat ini, dia mempunyai pede yang tinggi Atau kepercayaan diri yang tinggi Dia itu orangnya pede Dia itu orangnya percaya diri Dominanya orang-orang bermental kuat, dia itu percaya diri Dan dia yakin bahwasannya kemampuan dia, dia itu sanggup Jadi dia itu orangnya percaya dengan kemampuan dia, bahwasannya dia sanggup Lalu yang ketiga, orang yang memiliki mental kuat, dia berani berkata tidak No, 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 dia berani berkata tidak Karena apa? Dia bisa menakar sesuatunya Bila mana kita tidak memiliki cukup kemampuan, tidak memiliki cukup waktu, tidak memiliki cukup ruang Tidak memiliki cukup usaha, kita berani mengatakan tidak Daripada kita menghiapkan, tapi kita sendiri keteteran Kita sendiri malah jadi terlalu lemah Terlalu lemah karena apa? Kita yang biasanya tidak angkat-angkat, kita jadi angkat-angkat terlalu berat Jadi kita itu berani mengatakan tidak Karena kita sudah bisa menakar Kita bisa menakar kemampuan kita Kita bisa menakar diri kita Biasanya orang yang bermental kuat, dia berani katakan tidak Lalu orang yang bermental kuat, biasanya mereka memiliki suatu pola pikir Mereka tahu bahwasannya tidak merasa perlu untuk menyenangkan banyak orang Orang-orang yang mentalnya kuat, dia itu tahu Kita tidak perlu merasa untuk menyenangkan banyak orang Kita hanya cukup perlu merasa menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita Yang perlu kita senangkan Jadi tidak perlu semua orang harus disenangkan, dihibur, tidak perlu Lalu yang keenam Orang yang bermintal kuat, dia tidak cepat ngambek Tidak cepat emosi Tidak cepat-cepat marah Karena hal-hal negatif yang menimpa dia, yang tidak bisa dia kontrol Mungkin saja Segala sesuatunya tidak sesuai keinginan dia Dia tidak emosi, dia tidak ngambek, dia tidak marah lah gitu Dia intropeksi diri Memang segala sesuatunya tidak harus seperti yang saya harapkan Kalaupun segala sesuatunya tidak seperti yang saya harapkan, yaudah Memang saya tidak mengharapkan apa-apa Jadi segala sesuatunya tidak harus yang diharapkan Jadi orang dengan mental kuat ini, dia tidak cepat merasa ngambek Bila mana sesuatunya tidak sesuai dengan yang diharapkan Lalu yang ketujuh Orang yang bermintal kuat Biasanya dia tidak takut untuk ambil resiko Dia tidak takut untuk ambil resiko Walaupun dia tahu Bila mana dia mengikuti ini resikonya besar Dia tahu Tapi dia tidak takut untuk ambil resiko Dia sudah pikirkan terlebih dahulu secara matang-matang Karena dibalik resiko yang besar Pastinya akan ada berkat yang besar juga Bila mana resikonya kecil Maka berkatnya kecil Bila mana resikonya besar Maka berkatnya besar Yaudah, tidak usah tanggung-tanggung Dia itu orangnya tidak takut ambil resiko Lalu yang kedelapan Orang yang mentalnya kuat Dia itu tidak terjebak dengan masa lalu dia Pikiran dia itu tidak terjebak dengan masa lalu dia Jadi dia menganggap yang berlalu berlalu Yang berlalu hanya memberikan suatu pengajaran di dalam hidup ini Supaya tidak melakukan kesalahan di masa lalu Untuk kesekian kalinya Jadi orang Yang mentalnya kuat Dia tidak akan terjebak dengan masa lalu Bila kamu masih terus-terusan terjebak di masa lalu Berarti mentalmu Bukan mental kuat Karena mental kuat tidak mau terjebak di masa lalu yang tidak penting Lalu Orang yang bermental kuat Dia berani berubah Dia berani berubah demi citra diri dia Dia berani berubah Demi kebaikan Dan dia berani berubah Demi pendewasaan diri Orang yang mentalnya kuat Dia tidak akan stand di yuna nyaman Orang yang bermental kuat Tidak akan terus-menerus nyusu sama keluarga Terus-menerus mengandalkan keluarga Mengandalkan orang tua Yopeh orang tuanya masih ada Dan nanti kalau orang tua tidak ada Siapa yang mau kamu andalkan Orang yang mentalnya kuat Dia akan berubah Untuk mendewasakan diri Yang ke-10 Orang yang mentalnya kuat Dia tidak takut gagal Karena orang yang mentalnya kuat tahu Kegagalan bukanlah suatu akhir Tapi kegagalan adalah suatu pengulangan yang harus Mencapai keberhasilan Sekali gagal Ulangi lagi Gagal lagi Ulangi lagi Gagal lagi Ulangi lagi Akhirnya apa? Sukses Berhasil besar Lalu yang ke-11 Orang yang mentalnya kuat Dia tidak mudah menyerah Dia itu tidak mudah menyerah Apapun yang terjadi Dia tetap semangat Dia lanjutkan Sampai benar-benar tercapai Dia tidak akan menyerah Di tengah jalan Dan yang ke-12 Orang yang mentalnya kuat Dia tidak akan melakukan kesalahan Yang pernah dia lakukan Untuk berulang-ulang kali Jadi kesalahan-kesalahan yang ada pada dia di masa lalu Itu sebagai pembelajaran Supaya dia tidak melakukan hal itu lagi Lalu yang ke-13 Orang dengan mental kuat Dia tidak akan Dia tidak akan iri Orang yang mentalnya kuat itu Dia tidak Tidak mau merasa dengki Dengan kesuksesan orang lain Mau orang lain itu sukses Dia ikut senang Orang lain itu gagal Dia ikut merasakan sedih Jadi orang yang mentalnya kuat Dia tidak memiliki rasa iri Dengan orang lain Orang yang mentalnya kuat Dia tidak Mengharapkan Hasil yang instan Seringkali kita itu Meminta hasil yang instan Gendang cepat rampong Ayo leka selesai Aku ingin hasil yang cepat Biasanya kan kita gitu Tapi orang yang mentalnya kuat Dia itu tidak mengharapkan hasil yang instan Dia melalui proses panjang Dia hadapi Untuk hasil yang maksimal Bahkan orang yang mentalnya kuat Dia tidak takut sendiri Orang yang mentalnya kuat itu Tidak takut sendirian Karena dia Tipe orang yang berani Itu sekian Informasi di video ini Jangan lupa untuk selalu Nge-like dan subscribe channel ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Sudah mau tonton video ini